What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Nah kebetulan di depan masih ada yang bongkar muat temen-temen Jadi agak berisik dikit, gak apa-apa ya Ini gue pengen nge-review kerak dari pemakaian olis samping Piccoli 2T C1 temen-temen Ini gue pake seminggu pemakaian Karena kemarin lumayan jauh perjalanan Jadi lebih cepet abis daripada yang biasanya gue pake temen-temen Oke, dan ini kita mulai dari businya aja temen-temen Tuh businya Kepalanya merah bata Sama kayak kemarin Tapi di pinggirnya ini Kayak gini temen-temen Kering ya Kering Padahal gue udah campur olis samping di tank juga Tapi disini kering dan Gak ada kerak Cuma kayak debu-debu doang Dan kita lanjut ke head blocknya temen-temen 1, 2, 3 Tuh Gimana menurut kalian Menurut gue ini untuk Oli dengan harga 60 ribuan ya Ini cukup tebal temen-temen Cukup tebal Ya walaupun sebenarnya Kalau secara objektif sih Ya masih wajar lah Tebal tapi masih wajar Sebelah sini tipis dan di mangkoknya sini di squishnya Lebih tebal Dan dia karakternya ada lapisan minyak tipis temen-temen Lapisan minyak tipis Dan dia Keraknya itu kayak pasir Kayak pasir Kayak pasir Dia bukan kerak Keras kayak Apa ya Kayak koreng itu bukan Cuma dia kayak pasir Kayak debu Nah kemudian Di head pistonnya Kayak gini temen-temen Tuh Gak ada kerak yang Menimbun tinggi ya Gak ada kerak kasarnya Ini cuma kayak pasir doang Sama kayak di headnya tadi Dan dia ada minyaknya temen-temen Bagus Dan gue rasa gak tebal sih Tipis aja ini Oke ini Pemakaian satu botol picoli ya temen-temen Hasilnya kayak gini Gimana menurut kalian Menurut gue Ini masih Apa ya Untuk harga 60 ribu sih Ini Ya cukup tebel lah ya Dibandingin dengan Eneos Atau Widenitsu Ya kan Ini cukup tebel Bahkan dengan Gasoli kemarin Yang harganya 30 ribuan Gue rasa lebih bersih Gasoli kayaknya deh Gitu aja temen-temen ya Gimana menurut pendapat kalian Tulis aja di kolom komentar Kita diskusi kayak biasanya temen-temen Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya